Partai Gerindra resmi mengusung Marcel Widianto, seorang komika, untuk menjadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Gimana kalau aku jadi calon wali kotanya? Biar aku jadi calon wali kota, dia calon wakil wali kota. Cocok kalian rasa, biar rusak Tangerang Selatan kami bikin. Tenang aja lah, kalau kami dua menuju, kami akan membuat kebijakan-kebijakan yang menyenangkan hati kami. Aduh, aduh. Gimana ini pengurus Gerindra ini? Apakah ada calon yang lain? Itu tanggapan di netizen, bukan tanggapan aku. Bukan. Kalau aku apalah mau kubilang, setiap warga negara itu kan berhak mencalonkan diri dan juga dicalonkan sebagai pemimpin kepala daerah. Nah, si Marcel itu jadi ketua RT pun juga belum pernah. Gak masalah sih. Tapi cek dulu biodatanya, pernah gak dia jadi ketua OSIS? Minimal ketua kelas lah. Ya, jadi sesama komika, ya, aku sih mendukung-mindukung aja. Ya, kami itu dua sama-sama komika. Bedanya dia laku, aku gak laku. Itu dia, ya. Sedangkan kita sesama-sama satu profesi kita, aku agak saksi juga nyemili kawan ini. Karena memang bukan bilang apa, pengalaman organisasinya belum ada, ya. Tapi gimana pun juga, kita hormati, ya, untuk Gerinra memilih Marcel ini karena apa? Karena mereka memandang bahwasannya, dengan mengusung Marcel, maka akan merauh suara dari kaum milenial. itu pikiran mereka. Bukan pikiran kami. Dan kami juga belum pastikan, siapa-siapa calon? Dan juga kami belum pastikan. Dan juga kami belum dapat datanya. Siapa-siapa kaum milenial yang akan memilih beliau? Ya, kalau aku bilang ini kesannya terlalu terburu-buru lah, ya. Jangan kita itu, ya, mentang-mentang kemarin si komeng lolos DVD. Jadi orang-orang lucu di Indonesia berburu-buru, mendaftarkan diri untuk menjadi calon kepala daerah. Beda. Ya, Pak Komeng itu, atau Alfiansa itu, ya, dia kemarin itu, sedangkan dia nggak nyangka orang bakal memilih dia. Ya, mungkin yang pertama, ya, dia itu bisa di bidang budaya, seni dan budaya. Dia itu sudah profesional. Sudah pengalaman, gitu, ya. Kan di dalam, apa namanya, di dalam legislatif itu kan ada, ya, yang membidangi. Ada bidang ekonomi, membidangi politik, membidangi budaya, pendidikan, dan segala macamnya. Kan begitu. Yang pertama dari pengalaman. Baru yang kedua, ya, dia itu, komeng itu nggak pernah bikin kasus. Bersih. Bisa dikatakan, dia itu figur yang, ya, lucu, tapi dia itu tidak pernah bikin kasus, lah. Ya, lucu, tapi tidak, tidak tukang bikin sensasi, gitu, lah. Nah, kalau si Marcel Widianto ini, kan ada beberapa hal yang membuat dia jadi sorotan. Ya, yang pertama, tahun 2022, ya, dia itu sempat dipanggil kepolisian oleh karena apa? Oleh karena kasus pornografi. Ya. Apa kasusnya? Dia membeli konten-konten pornografi. Aku takutnya kalau sempat kawan ini jadi calon wakil wali kota, diadakan itu pengadaan proyek, dibikinlah laporan. Apa ini pengadaan proyek untuk membeli konten? Aku takutnya ke situ arahnya. Ya, kan? Nah, itu yang pertama. Baru yang kedua, kawan ini pernah, ya, melakukan tindakan pencemaran nama baik terhadap Lion Air. Ya, waktu itu dia mengatakan bahwasannya kalau terbang dengan Lion Air itu, serasa ditemani malaikat maut. Bro, aku juga memang gak pernah aku mau naik Lion Air, tapi gak gitu kali kalimatku. kalau sanggup kau beli Pistau, tiket-tiket Garuda, beli tiket Garuda lah. Tapi jangan gara-gara kau gak dapat tiket Garuda, terpaksa kau perterbang ke satu tempat, dan satu-satunya tiket yang kau dapati adalah Lion Air, justru di situ kau harus mengucap syukur. Buktinya kau masih bisa bernafas sampai saat ini, kan? Ya, sempat dilaporkan dia. Jadi, aku takutnya nanti, kalau sempat, ini jadi kepala daerah, ya, ini saling mencemarkan nama baik ini antara dia dengan kepala daerah lainnya. Aduh, atau dia mencemarkan nama baik mitra. Sehingga tidak ada lagi mitra atau pihak swasta yang ingin menjalin kerjasama atau bermitra dengan apa-apa, pemerintah daerah. Itu yang kutakutkan. Ya, kan? Nah, baru yang ketiga, ya, dia itu punya kasus, disabilang sebetulnya bukan kasus sih, ya, banyak para artis yang mengatakan bahwasannya dia itu orang yang lupa kacang akan kulitnya, ya, karena waktu itu yang mengangkat dia itu adalah manajemennya si Dini Cagur, ya, Dini Cagur dan manajemennya. Cuman, ya, karena dia itu sudah, dia sendiri juga mengakui bahwasannya dia merasa dia adalah superstar dan dia mulai merupakan orang-orang yang berjasa kepadanya. Takutnya, takutnya nanti naik dia dari partai Gerindra, ya, begitu dapat tawaran dari partai umat, hehehe, loncat dia ke partai umat, hehehe, dan menang pula, hehehe, ya kan, itu dia, habis dari partai umat nanti mencalonkan diri lagi dia, loncat lagi partai. Gitu dia, ya, baru yang berikutnya yang keempat, ya, beliau itu, kok beliau sih kawan itu, sudah banyak, ada beberapa stasiun TV yang memboykot gara-gara, apa namanya, memboykot supaya Marcel ini tidak tampil di TV. Karena apa? Karena diri kanal, dia itu adalah seorang artis yang kurang bisa tepat waktu. hehehe, 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 ini aku bahaya nanti nih begitu ada apel contohnya upacara bendera masuk jam 7, datang kawan ini jam 10. hehehe, ada kuncungan visit ke kantor-kantor contohnya jam 8 udah ditempat, ya kan, jam 17 baru nongol. hehehe, masalahnya kepala daerah, siapa yang memboykot, ya kan? hehehe, itu dia. Jadi Marcel, aku bilang kesamamu, ya, secara pengalaman mungkin kau lebih banyak masuk TV daripada aku. ya kan? Tapi kalau secara pengalaman berorganisasi dan berpartai politik, kau belajar dulu sama aku. hehehe, 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 senior ini, wak, hehehe, ya, yang pertama yang kau perlu lakukan, ya kan? Yang pertama itu koreksi dulu diri. hehehe, udah bisa belum? Udah pantas belum? Betul, memang. Ya, partai besar yang mengusungmu itu. Tapi kau lihat dulu bagaimana. Udah cukup uangmu? hehehe, mana bisa kau harapkan nanti apa-apa dikit-dikit dari partai, dikit-dikit dari partai, mana bisa? Harus keluar juga model. hehehe, jangan sempak kau kuras tabunganmu, kan jobmu lagi sipi sekarang. hehehe, udah job sipi, tabungan terkuras. hehehe, itu. Baru yang kedua, coba dulu. Maunya, ketika kau mau menjadi memang mau dicalonkan, ya, tahun kemarin kau itu harus bisa memperbaiki citra diri. Gitu. Minimal rambukmu dipangkas lah. hehehe, kalau model Alma Albar contohnya keribu, ya kan, tegang dia gagal, ini kok keribu lepes. hehehe, aduh, ya bukan bicara fisik tidak, ya kan, agak dipangkas dulu seorang pemimpin kepala daerah itu kan, kalau bisa penampilannya juga mendukung. Gitu. Ya, baru yang berikutnya itu agak diet lah dulu kau. hehehe, hehehe, sama kita, sama-sama ginduk kita. Kalau aku jadi kau, contohnya tahun kemarin aku udah olahraga ngijim, ngijim. hehehe, jangan marah kau, ya. hehehe, ya itu dia, ya. Aku gak ngerti sekarang ini, ya, Gerindra itu apakah Gerindra sudah, apa namanya, ngerti kita, ngerti kita. mungkin Partai Gerindra itu terinspirasi dengan PAN, karena beberapa waktu yang lalu, partai dengan jumlah artis terbanyak itu ada di PAN, tapi, ya kan, mereka liha-liha juga artisnya. hehehe, hehehe, itu dia, ada Primus, ya kan, ada lagi Eko Patrio, walaupun komedian, tapi, dia itu citranya bagus lah, ya kan, gak pernah lah dia itu jual beli konten pornografi. hehehe, 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 aku takutnya nanti, begitu jadi wakil wali kota, kau, begitu cari barang itu, ikut pula kau post case-nya si Deddy Kurbusel. hehehe, ngaku-ngaku pula kau, ya, memang itu kesukaan saya, hehehe, hehehe, kayak yang kemarin itu loh, mantan gubernur itu. hehehe, gitu, Marcel. ya, jadi mudah-mudahan kau dengar lah ini ya, ini, biarlah ini jadi motivasi, karena apa, ya, karena, ya, koreksi dari kawan-kawan itu biasakan dijadikan motivasi. hehehe, hehehe, kalau aku jujur saja, aku gak akan pernah mendukungmu, Marcel, karena apa? KTP ku, KTP Sumatera Utara. hehehe, hehehe, ya iyalah, hehehe, iya kan, jadi, ya sudahlah, ya kalau memang, sudah Tuhan berkehendak, kau untuk maju mencalonkan diri, ya majulah. Masalah terpilih, gak terpilihnya itu, ya jangan salahkan Tuhan nanti. hehehe, 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 jangan salahkan Tuhan, ya kan, cuman kadang-kadang kita gak tahu, ya, kadang-kadang, langkah-langkah konyol, justru itu yang membawa sebuah keberhasilan. hehehe, hehehe, gak tahu kita, ya kan, karena memang kita lihat, banyak komedian-komedian yang berhasil menjadi, eee, apa namanya, eee, wakil rakyat, atau kepemimpin, eee, dari suatu daerah tertentu, ya kan, karena sejatinya, ini ku bilang sama kalian, sejatinya, seorang komedian itu bukanlah seorang yang bodoh, seorang komedian itu adalah seorang yang cerdas, karena apa? dia itu harus bisa, eee, memensinkronkan isi kepala dengan kata-kata yang keluar dari mulut, dan mereka itu, ya, para komedian ini, betul-betul memilih mana, kata-kata yang tepat, di waktu yang tepat, dan juga kepada orang yang tepat. hehehe, 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 nah, itu seorang komedian, gitu loh, apa salah komedian menjadi politikus? enggak lah ya, ya pokoknya maju terus Marcel, aku bukan menghinamu, aku bukan membulimu, tidak, ya, tapi ini adalah penilaian netizen, hehehe, dan yang ku baca adalah berita, ingat ya, aku hanya seorang pembaca berita, hehehe, hehehe, ya oke, kalau kayak gitu ya Marcel ya, maju terus, ya, jangan pernah mundur, kalau mau mundur, lebih bagus enggak usah maju, hehehe, ya selamat, untuk warga Tangerang Selatan, salam NKRI, NKRI harga mati, terima kasih, Terima kasih.